Untuk mengurangi ancaman lahar dingin dari puncak perapi, BNPB dan BPPT bekerja sama memasang 5 alat pengalih hujan atau ground particle generator di lereng perapi. Tapi hujan itu kan berkah mi masa ditahan-tahan, gak enak loh mi kalau nahan-nahan mi? Iya ya suka sakit perut ya bang. Ah, kandung kemi itu gimana rasanya? Eh ini bukan nahan pipis, bukan juga nahan kentut ya. Oh iya betul. Emang sih kalau hujan ya berkala kalau sedikit, tapi kalau jadi banjir lahar dingin lagi gimana? Oh iya bener juga bencana itu sih. Alat berbentuk otak aluminium setinggi 1 meter ini dipasang di 5 titik yaitu di kali kuning, 2 titik di kali urang, di bukit turgo dan pritis. Prinsipnya alat ini bisa menghambat awan sedangkan alat satu lagi untuk mempercepat turun yang hujan. Penggunaannya mudah, hanya butuh 2 orang teknisi untuk menyalakan kompresor pengabutan cairan garam higrokopis, penyerap air, gas LPG dan kompor untuk membakar cairan tersebut. Hasilnya berupa uap tipis yang berperan dalam menangkap uap air pembentuk awan yang disalurkan melalui cerobong. Wah kalau misalkan alat ini bener-bener manjur ya, ini mungkin bisa dipakai nih di Jakarta pas musim hujan biar gak banjir.